Halo teman-teman InfoSore, taukah kamu siapa saja bisa mengalami situasi darurat seperti nyaris tenggelak? Bahkan PBB mencatat, di dunia setiap tahunnya ada sekitar 236 ribu kasus kematian akibat tenggelak. Nah, hal paling utama yang gak boleh dilupakan kalau lagi ada di situasi darurat ini adalah no banning. Kenapa ya? Teman-teman InfoSore, wajar sih kalau seseorang ngerasa panik dalam situasi darurat seperti hampir tenggelam. Tapi sayangnya panik bikin kalian cepat lelah dan justru bingung apa yang harus dilakuin. Buat antisipasi, apa aja sih 5 cara menyelamatkan diri saat tenggelam? Pertama, taukah kamu kalau ternyata celana panjang yang lagi kalian pakai juga bisa jadi pelampung darurat? Kok bisa ya celana jadi pelampung? Bisa aja, caranya kamu lepas dulu celana, terus tutup kancing atau resletingnya supaya gak kemasukan air. Supaya bisa jadi pelampung, ikat kedua ujung celana di sekeliling leher kamu. Selanjutnya, pukul-pukul air supaya udara masuk ke dalam celana dan menggembung sehingga bisa jadi pelampung dadakan. Kedua, buat yang pernah belajar enang, tau kan sama yang namanya gaya punggung alias backstroke? Gampangnya sih kayak telentang di air. Nah, ini juga posisi yang bisa jadi cara menyelamatkan diri saat akan tenggelam. Di posisi ini, kalian bisa kontrol pernafasan dengan lebih leluasa. Tapi emang gak akan sama kayak waktu kamu berlibur dan santai berenang. Jadi tetap siaga ya dengan agak mendongakkan kepala supaya ngebantu kaki tetap mengapung. Ketiga, kontrol pernafasan. Sebenarnya tubuh manusia secara alami akan mengapung selama paru-paru terisi oksigen. Jadi sebisa mungkin kamu jangan panik dan tetap bernafas seperti biasa ya. Tapi ingat, tarik nafasnya jangan terlalu cepat ya, setenang mungkin. Jangan lupa tahan nafas beberapa detik sebelum mengembuskan nafas dan begitu seterusnya. Seenggaknya teknik kontrol pernafasan ini bisa kasih waktu biar kalian tetap mengapung sampai bantuan datang. Keempat, menurut kamu gimana posisi kaki yang paling tepat supaya bisa mengapung selama mungkin di air? Biasanya secara insting, orang akan menggerakkan kaki dengan gerakan seperti lagi rendang biasanya. Contohnya gerakan naik turun kayak lagi rendang gaya bebas. Efektif nggak? Bisa sih mengapung tapi perlu energi cukup banyak. Atau ada juga yang refleks menggerakkan kedua kaki keluar kayak lagi rendang gaya katak. Sayangnya ini juga boros energi. Jadi gimana ya gerakan kaki yang tepat di kondisi darurat ini? Gerakan kaki terbaik saat akan tenggelam adalah memutar kedua kaki ke arah berbeda. Dibandingin sama gaya bebas atau gaya katak, emang sih gerakan memutar ini lebih menantang. Tapi kalau udah bisa dikuasai, bisa bantu kamu buat mengapung hingga berjam-jam. Kelima, biasanya orang yang akan tenggelam dan panik bakal minta tolong dengan mengayunkan tangan ke atas. Tapi jangan terlalu berlebihan melakukan ini ya. Soalnya mengayunkan tangan berlebihan bisa bikin tubuh turun lebih dalam lagi ke air. Ingat balik lagi ke aturan utama, jangan panik karena justru bisa menghabiskan energi. Teman-teman, itu tadi penyelesaian info sore tentang 5 cara menyelamatkan diri saat tenggelam. Penting untuk paham hal semacam ini karena kita gak pernah tahu kapan situasi darurat terjadi kan? Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai video ini berakhir. Kalau ada ide tema lain yang pengen info sore bahas lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar ya. See you again!